Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk saat ini, tim Viewer tetap menjadi sponsor utama kit, meskipun ada ekspektasi bahwa mereka tidak akan memenuhi kontraknya. Warna hijau yang digunakan pada kit ini sangat gelap, sehingga orang bisa berpikir itu hitam pada awalnya. Garis-garis putih vertikal, dengan garis-garis merah di masing-masing garis. Lambang klub tradisional juga tetap ada di kit ini. Banyak fans tidak menyukai jerzi ini yang rasanya sangat mirip Newcastle. Manchester United terus dikaitkan dengan kepindahan back Monaco, Axel Di Sassi. Kini Lekip melaporkan Di Sassi, 25, telah membulatkan tekad ingin bergabung dengan Setan Merah. Lekip melaporkan Monaco dan Manchester United belum menyetujui persyaratan transfer, namun Axel Di Sassi memilih MU untuk melanjutkan karirnya. Di Sassi diperkirakan menelan biaya sekitar 40 juta pound. Axel Di Sassi adalah talenta besar, dan seperti banyak pemain lainnya, tertarik untuk bergabung dengan United asuhan Eric Ten Hag. Laporan tersebut mengklaim bahwa kedua klub belum memulai pembicaraan formal, tetapi harga yang diminta diakini tidak menjadi masalah bagi juara Inggris 20 kali itu. Monaco telah mempersiapkan kepergian Di Sassi selama beberapa bulan. Dan dia mungkin bukan satu-satunya pemain yang meninggalkan Monaco musim panas ini. Di Sassi bukanlah back pilihan pertama yang akan didatangkan United musim panas ini. Di Sassi hanyalah cadangan jika Kim Minjai gagal didapat. The Guardian melaporkan Minjai adalah pilihan utama Manchester United. Back Napoli itu memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya dengan United yang bisa diaktifkan pada 1 Juli mendatang. United tentu tidak perlu merekrut dua back tengah, kecuali Viktor Lindelof memutuskan untuk pindah, demi mengejar bermain reguler di tim utama. Dapat dipahami bahwa Manchester United telah mengadakan dua pertemuan dengan Kim, yang digambarkan sebagai back tengah terbaik di dunia. Dan perwakilannya sebelum dapat memicu klausul pelepasan antara 1 dan 15 Juli. Aston Villa memasuki kompetisi untuk mendapatkan Kapten Manchester United, Harry Maguire. Dengan penghasilan 170 ribu pound per minggu, gajinya tidak menjadi masalah bagi tim Unai Emery. Menurut Football Insider, Aston Villa datang ke pasar dengan anggaran yang lumayan untuk memperkuat skuad mereka. Villa ingin melanjutkan kemajuan yang dibuat di bawah Unai Emery setelah akhir musim yang luar biasa. Dari tim yang terancam degradasi musim ini, hingga lolos ke Liga Konferensi Eropa, tim Midlands tampil luar biasa di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu. Klub siap untuk mendukung Meneer di jendela transfer, dengan Emery berusaha untuk memperkuat pasukannya. Yang dibutuhkan di musim panas adalah back tengah. Dengan Villa terus dikaitkan dengan banyak nama, termasuk Paul Torres dari Villarreal. Namun, back dengan pengalaman Liga Premier jadi prioritas. Nama Harry Maguire telah muncul di antara target tersebut. Villa tidak memiliki masalah dengan tuntutan gaji Maguire, terutama jika Manchester United mengakhiri kontraknya. Gaji bintang Manchester United 170 ribu pound per minggu, memperumit kasus untuk beberapa pelamar lainnya, termasuk Tottenham dan West Ham. Villa bisa berada di atas angin jika mereka membuat proposal konkret langsung ke Maguire, dan kemudian melihat bagaimana hal itu terjadi. Maguire membawa pengalaman yang luar biasa dan tidak diragukan lagi akan meningkatkan skuad Villa ini. Terutama saat bermain di Eropa. Sementara itu, Real Madrid dan Manchester United merasa sangat sulit untuk mengontrak striker Tottenham Hotspur, Harry Kane musim panas ini. Tottenham menginginkan biaya sangat tinggi untuk pemain yang hanya tersisa satu tahun dalam kontraknya. Madrid bahkan menyatakan mundur setelah meresmikan transfer Judd Bellingham senilai lebih dari 100 juta pound. Antoni Elanga dikabarkan menjadi incaran klub Jerman, RB Leipzig. Sebagai bagian dari korporasi Red Bull, Leipzig, bersama Red Bull Salzburg, keduanya terkenal karena merekrut pemain muda di seluruh Eropa. Oleh karena itu, Elanga yang berusia 21 tahun bisa menjadi pemain berikutnya yang tiba, dengan Benyamin Sesko sudah dalam perjalanan ke klub dari Salzburg musim panas ini. Jurnalis Florian Plattenberg mengklaim Manchester United bersedia membiarkan Elanga pergi, dan pembicaraan telah terjadi antara klub, Elanga dan Leipzig. United menuntut biaya sekitar 13 hingga 17 juta pounds untuk membiarkan Elanga meninggalkan Old Trafford, tetapi pembicaraan antara kedua klub belum dalam tahap lanjut. Dan klub lain tetap tertarik, menurut Plattenberg. Everton tampaknya akan mengamankan kesepakatan pinjaman untuk pemain sayap Swedia itu pada bulan Januari, tetapi menir Eric Ten Hag dilaporkan membatalkannya, karena khawatir dia akan kesulitan dengan atmosfer di sekitar klub. Terlepas dari kedatangan Sesko, Christopher Nkunku pasti pindah ke Chelsea, dan Dominik Zoboslaid telah banyak dikaitkan dengan kepindahan, jadi Leipzig akan mencari penyerang pengganti mereka. Bankir Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, telah mengajukan tawaran kelima dan terakhir yang lebih baik untuk Manchester United, dan menginginkan jawaban pada hari Jumat 9 Juni 2023. Sheikh Jassim jadi pesaing utama miliarder Inggris, Jim Radcliffe, untuk membeli klub Liga Premier tersebut. Pemilik saat ini, keluarga Glazer, diketahui menghargai United sebesar 6 miliar pound, dan grup Raine dibawa untuk mengawasi proses tersebut. Tawaran kelima, yang diajukan pada minggu lalu, tetap untuk 100% kendali klub. Belum ada indikasi kapan keluarga Glazer akan mengambil keputusan atas potensi penjualan tersebut. Tapi Sheikh Jassim telah menetapkan Jumat sebagai tenggat waktu untuk membuat keputusan. Menurut sumber yang dekat dengan tawaran tersebut, akhir minggu ini akan menandai akhir keterlibatan Sheikh Jassim dengan proses tersebut. Pendiri perusahaan Kinia Ineos, Radcliffe, tampaknya menjadi yang terdepan setelah putaran ketiga penawaran ditutup pada akhir April. Ia dikabarkan ingin membeli saham pengendali lebih dari 50%. Itu akan memungkinkan Glazers untuk tetap terlibat, sebuah langkah yang akan sangat tidak populer di kalangan pendukung. Kisah kepemilikan yang panjang berarti ada suasana ketidakpastian atas masa depan klub saat mereka mempersiapkan jendela transfer musim panas yang penting. Afram Glazer berada di Wembley saat final Piala FA, mengabaikan pertanyaan tentang pengambil alihan saat dia pergi melalui area wawancara. Bahkan untuk disamakan dengan Erling Haalan, seorang penyerang harus benar-benar istimewa. Tapi itulah yang terjadi pada Rasmus Hojlun yang berusia 20 tahun. Manchester United sangat dekat dengan penyerang muda Denmark, dan Eric Ten Hag telah menjelaskan bahwa merekrut penyerang tengah adalah prioritas musim panas ini. Tapi seberapa adil perbandingan antara kedua pemain? Haalan menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan fisik seperti yang hanya dimiliki sedikit orang di dunia sepak bola. Postur 6 kaki 5 inci, tapi eksplosif, cepat, dan menipu ketika dia perlu. Tidak berarti Haalan adalah penyerang tengah, bertubuh besar, yang mengandalkan tinggi dan fisiknya. Sejak tampil bersama Molde, Haalan telah mencetak gol untuk Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, dan Manchester City. Sepertinya tidak ada yang mengganggunya. Dia pernah mencetak 9 gol dalam satu pertandingan U20 untuk Norwegia, dan rekornya untuk tim senior adalah 21 gol dalam 23 penampilan. Dengan satu pertandingan tersisa di musim City, dia mencetak 52 gol di semua kompetisi. Ia mencetak 41 gol untuk Borussia Dortmund selama musim penuh pertamanya bersama klub. Sekilas, kemiripan antara Haalan dan Rasmus Hojland cukup kentara. Dua Skandinavia itu memiliki rambut pirang panjang, keduanya tingginya lebih dari 6 kaki, memiliki kaki kiri yang luar biasa dan berbagi kualitas brutal di sepertiga akhir. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Meneer Atalanta Gian Piero Gasperini membandingkan perekrutan musim panasnya dengan mesin gol Manchester City, Hojland memiliki spirit, energi, intensitas, tetapi juga kualitas teknis yang luar biasa. Dia masih memiliki begitu banyak marine untuk perbaikan juga. Ia memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan Haalan. Dia sangat cepat, di bawah 11 detik mampu berlari lebih dari 100 meter, dan itu bahkan tidak berusaha terlalu keras. Mempertimbangkan tinggi badannya, ia memiliki pusat gravitasi yang rendah. Hojun pindah ke Atalanta musim panas lalu dalam kesepakatan yang diakini berada di kisaran 15 juta pound. Transfer tersebut terjadi hanya tujuh bulan, setelah Sturmgras mengeluarkan 1,5 juta pound untuk membawanya ke Austria dari Copenhagen. Pemain berusia 20 tahun itu gagal mencetak satu gol pun di Liga untuk tim Denmark sebelum pindah ke Austria, tetapi pergantian itu tampaknya menghidupkan kembali karirnya yang masih muda. Terima kasih telah menonton!